Halo lor, selamat datang di channel Kurkibu Tantar Maaf ya, ini aku opening nih di studioku, studio sederhanaku Karena waktu liputan di Semarang itu hujan lor, jadi gak bisa opening di sana Nah kali ini edisi kuliner yang non halal dan menunya ini menarik Yaitu mie Sumatera dengan topping perbabian, terus ada masakan yang Chinese food lainnya Nah lokasinya ini di daerah Semarang Utara ya Jadi nanti buat Sobat Kurkibu juga gampang banget untuk menuju ke sana Karena di Google Map sudah ada Udah yuk langsung aja monggo simak video ini Sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana rasanya? langsung aja kita coba pertama aku mau mencoba mie selamat menikmati meskipun harganya lumayan Rp 20.000an tapi porsinya banyak isi ini lengkap tadi mulai lapcong terus ada tauge terus ada sawi soalan pertama mau gak maam lor selamat menikmati ini bener-bener super spesial wah gila sih rasa ini burih terus minyak kas mie yang seperti ini mie bening terasa bang dan masih manis manisnya itu keluar semarang itu wajib untuk di setiap kulinernya dan tapi kembali ini kalau gak dikasih kuah seret banget ya tapi ada beberapa tipe orang yang suka makan itu gak dikasih kuah putihnya gini jadi keringan gini tapi kalau aku ini agak seret ini kita cobain kuahnya seruput lor kuahnya mirip kayak kemarin manis lor ini manis biasanya kalau di Solo kuah bening gini itu asing gurih ini manis dominan manis ini lor hidangan kedua ini kue tiao kue tiao ini spesial disini dia gak pakai kecap ya ini tadi kata ownernya ini nanti asing gurih toppingnya juga sama dikasih char siu lapjong ini suapan pertama lor mau gak maam lor raksanya sederhana gak apa ya gak dominan sana sini tapi ini nageh nih lor bener-bener spesial banget dan aku request yang perdes ya perdesnya muncul dan apa ya mungkin merica ini ada merica ini lumayan nih kayaknya agak sedikit nanget karena kurang asing aku butuh kicap asin kalau pedesnya boleh lah kasih lagi ini sambel kasih lagi dikit merica udah gak usah merica ini udah nampol ini enak enak banget makin mantep enak banget aku cari gak sambelnya enak ini mesti ini karena ini merah dari sambel rasanya makin mantep makin jos ini sambelnya mesti udah dibumboni penasaran aku ini kita coba nih lor kita coba nih lor nih eh gak cukai ambar tapi ketika dapet ini bener-bener pelengkap ibarat puzzle ada space yang kosong nah sambel itu yang bikin ini lor ronde ketiga nah ini aku pesen nasi goreng lapjong ini hargane berapa cc lor kepeane nasi goreng spesial lapjong hargane 25 ribu jadi masih terjangkau sih harga sekitar 20 ribuan ini menawarkan kualitas ya lor dijamin kalian pasti kecanduan makan disini tapi yang bisa yang bisa ya karena non halal dan ternyata disini tuh meski wujudnya mie Sumatra yang bestsellernya malah nasi goreng menurutku memang karena nasi goreng itu makanan yang comfort food di Indonesia sih dikit-dikit nasi goreng dikit-dikit nasi goreng isianya juga sama napjong sosis udang sama suapan pertama monggolot ma'am menurutku dikit kalau ini bener-bener spesial lor rasanya nggak nampol sama nggak nampol nggak apa-apa namanya nggak dominan apa-apa aku pribadi kembali kurang sedikit asin dan manis nah manisnya masih bermain semarangnya pokoknya harus manis ini harus dapat topping-topping nih asin ini lho kita pastikan lagi karena memang aku tuh kalau kuliner tuh suka yang asin asinnya dapat tapi nggak apa-apa malah masakan yang ini dia main aman di normal nah di meja itu sudah lengkap ada sambal ada gecap asin jadi monggo diracik sendiri sesuaikan selera kalian tapi gila ini toppingnya nggak pelit jelas lho limpah ya 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 ya